Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kita sudah masuk ke minggu ketiga dan keempat bulan Ramadan. Gimana? Kamu masih semangat latihan? Kita masih fokus di Pilates Flow. Tidak terlalu berat, bukan untuk bikin kamu berkeringat, tapi lebih untuk membuat kamu tetap bergerak, tetap aktif, sehingga tetap berenergi. Latihan yang ketiga, kita akan fokus di Lower Body Flow, di mana beberapa latihan dilakukan di posisi berdiri untuk melatih bokong dan kaki. Yang keempat atau yang terakhir, kita akan fokus di Upper Body Flow, di mana kita akan melatih lengan, pundak, dan punggung. Kalau kamu mau, kamu bisa gabungin kedua latihan ini. Kita langsung ketemu di Matras. Kita mulai dengan berdiri di samping Matras. Letakkan kedua tangan kamu di depan paha. Berdiri tegak, kita mau roll down. Inhale, and exhale. Kepala, shoulders. Jalankan tangan kamu ke bawah. Shouldersnya serileks mungkin. Lalu, lepaskan tangan dari paha. Hang sebentar, gantung tangannya, gantung kepalanya. Inhale, and exhale. Kembalikan tangan ke atas kaki. And roll up. Tangannya jalan. Kembali ke posisi berdiri tegak. And exhale. Roll down. Gantung tangannya, gantung kepalanya. Biarkan relax. Inhale, and exhale. And again, exhale. Roll kepala. Pundak. Turunkan tangannya. Lalu, gantung. Rasakan leher kamu relax seperti memanjang ke arah lantai. Inhale, and exhale. Berdiri tegak. Oke, sekarang kita padukan dengan hip hinge. Inhale, and exhale. Roll down. Sama seperti tadi. Sampai bawah. Relax dulu. Biarkan shouldersnya ikut menggantung dengan tangan. Inhale, and exhale. Jalankan tangan. Jalankan tanganmu sampai ke atas lutut. Lalu, dorong pelvis ke belakang. Angkat tangan ke depan. Flat back. And then exhale. Kembali tegak lagi. Inhale, and exhale. Inhale, and exhale. Kembali tegak lagi. Kita lakukan empat kali. Inhale, and exhale. Tarik dari abdominus. Tangan di atas lutut. Kita ke hip hinge. Inhale. Angkat kepala. Angkat dada. Flat back. Pelvis dorong ke belakang. And then exhale. Berdiri tegak lagi. Buka dadanya. Dua kali lagi. Inhale, and exhale. Inhale. Sedikit tekan heels atau tumit kamu ke arah lantai. Jadi kamu bisa rasain hamstringnya stretch. Inhale, and exhale. Tempelkan tangan di atas lutut. And then bring the arms forward. Shouldersnya tetap relax. Flex, flat back. Pelvisnya panjang ke belakang. And then exhale. Satu kali terakhir. Exhale. Beratkan ke bawah. Biarkan shoulders kamu seperti menggantung ke arah lantai. Inhale. And exhale. And then inhale. And exhale. Berdiri tegak lagi. Oke. Sekarang saya akan menghadap ke depan. Terlis kedua tangan kamu. Bawa ke atas. Kita mau prensis. Inhale. And exhale. Jinjir. Temukan keseimbangan kamu. Lalu tarik nafas. Inhale. Exhale. Satu kaki turun. Satu kaki tekuk. Masih exhale. Sekarang inhale. Kita padukan dengan side stretch. Ke arah kaki yang ditekuk. Jadi kamu panjang di satu sisi. Di kaki yang berdiri di atas lantai. And then inhale. And then exhale. Stay di tengah. Exhale. Inhale. Inhale. Exhale. Exhale. Inhale. Exhale. Exhale. Inhale. Inhale. Exhale. Exhale. Dua kaki lagi. Inhale. Inhale. Exhale. Exhale, exhale. Satu kali terakhir, inhale, stretch, inhale, exhale, exhale. Sekarang, angkat keduanya, jinjir tinggi ke arah langit-langit. And then, put the feet down. Tangannya turun. Oke, sekarang saya akan menghadap sedikit diagonal lagi. Jadi, taruh kedua tangan kamu, seperti ini. Taruh di bawah dada, rasakan seperti pundak kamu. Turun ke arah lantai, relax. Now, inhale, hip hinge. Dorong pelvisnya ke belakang, sehingga dadamu turun sedikit ke depan. Angkat tangannya. Sekarang, lihat sisi tangan yang ada di atas. Kita akan buka, tangan kanan saya ada di atas. Saya akan luruskan tangan kanan, luruskan kaki kiri ke belakang. Jadi, sisi yang berlawanan. And then, inhale. Tangan kiri ke depan, kaki kanan ke belakang. Sekarang, saya akan ganti tangan kiri saya ada di atas tangan kanan. And then, up. And then, inhale, hip hinge. Saya mulai dari tangan yang sisinya ada di atas. And then, inhale. Inhale. Saya ganti tangan kanan saya di atas. And then, up. Inhale, hip hinge. Flat back. Saya mulai dengan tangan kanan kaki kiri. Ketika saya lipat, saya ganti tangan kiri saya di atas. And up. Jadi, ada koordinasi. And then, hip hinge. Saya mulai dengan tangan kiri, kaki kanan. Inhale, stretch. Exhale, bend. Inhale, up. Tarik nafas. Inhale. And exhale. Tangan kanan kaki kiri. And up. And exhale. Tangan kiri kaki kanan. Up. Satu kali terakhir. Setiap sisi. And exhale. Ups, terbalik. Tangan kiri saya sekarang di atas. Oke, terakhir. And up. Oke, sekarang saya berbalik ke depan lagi. Tangan di belakang kepala. Saya akan mulai dengan kaki kanan dulu. Berdiri tegak, rasakan berat badan kamu terbagi di antara kedua kaki. Sekarang saya akan pindah sedikit ke kaki kiri. Saya bawa kaki kanan lurus ke depan. Reaching. Tekuk. Angkat. 90 derajat. Luruskan. Bend. Touchdown. Slide out. Tekuk. Angkat. Angkat. Lurus. Tekuk. Touchdown. And slide. And in. Up. Straight. Bend. Down. And slide. Tiga kali lagi. Badan kamu tetap tinggi naik ke atas. Dadanya terbuka ke depan. And then bend. Lift. Lurus. Bend. Down. And slide. Dua kali lagi. Angkat. Lurus. Bend. Down. And slide. Last one. And lift. Straight. Bend. Down. And slide out. Oke. Kaki kanan kembali. Pindah-pindahkan berat badan kamu ke kiri dan ke kanan. Sekarang taruh berat badanmu di tengah dulu. Siap-siap. Kita pindah ke kaki kanan. Tegak. Lurus ke depan. Shouldersnya relax. Sekarang saya bawa kaki kiri saya ke depan. Tekuk. Bend. Up. 90 derajat. Lurus. Tekuk. Taruh lagi ke bawah. Luruskan. Badannya tetap tegak. Tidak maju ke depan. Tidak mundur ke belakang. And then. Whoops. Bend. And up. Lurus. Tekuk. And down. And slide. And bend. Up. Lurus. Bend. Down. And slide. Tiga lagi. Angkat. Cuma luruskan kneesnya. Tekuk lagi lututnya. Turun. And slide. Last two. Bend. Up. Luruskan dari lutut. Tekuk. Down. And slide. Last one. Bend. Up. Lurus. Bend. Bend. Down. Slide. And tarik masuk. Oke. Sekarang. Saya akan pindah ke atas matras. Kita roll down lagi dua kali. Inhale. And exhale. Tarik nafas. Inhale. And exhale. Tarik naik dari perut. Tangannya biarkan menggantung. Lalu secara natural tanganmu akan kembali ke samping hips. Inhale. Satu kali lagi. And exhale. Roll down. Biarkan tanganmu menggantung. Relax. Kepalanya juga jangan melawan. Stay there. And now. Squat down. Oke. Sekarang kita mau stretch ke samping. Saya akan mulai dengan kaki kiri. Saya jongkok di atas kaki kanan. Slide kaki kirinya. Keluar. Panjang. Ada di atas heels. Lalu. Seperti makin berat bokongnya ke bawah. Biar stress di bagian dalam. Stay. One. Two. Three. Four. Five. Bawa masuk kaki kirinya. Sekarang saya akan luruskan kaki kanan ke samping. Slide. And stretch. Stay. One. Two. Three. Four. And five. And pull the legs in. Okay. Okay. Sekarang duduk. Saya silangkan kaki kanan di atas kaki kiri. Taruh nisnya. Biarkan dia seperti mau jatuh ke atas lantai. Lalu jalankan pelan-pelan tanganmu ke depan. Bawa dadanya ke depan. Dadamu seperti menekan kakimu sedikit. One. Two. Three. Four. Five. Ambil nisnya. Peluk dengan tangan kiri. Bawa ke. Tarik seperti ke. Shoulders yang berlawanan. Jadi saya menarik lutut kanan saya ke arah pundak kiri saya. Dan saya rotasi sedikit ke kanan. And then stay. One. Two. Three. Four. And five. Okay. Kita ganti kaki. Kaki kanan saya di bawah. Kaki kiri saya menyilang di atas. And then stretch. One. Two. Three. Four. And five. Saya peluk lutut kiri saya. Saya tarik ke arah shoulders kanan. Badan saya rotasi sedikit. Stay. One. Two. Three. Four. And five. Okay. Okay. Sekarang. Duduk di sitting bone kamu. Kedua kakinya ditekuk. Taruh telapak kakimu di matras. Tangannya lurus. Shouldersnya relax. Elbownya ada bend sedikit. Jadi join kamu. Relax. Inhale. And exhale. Round back. Tarik masuk perutnya. Sekarang kamu roll back down. Tidak sampai ke chest lift. Hanya sampai ke sacrum. Di belakang tailbone kamu. Waktu kamu roll back down. Angkat telapak kakinya. Kamu on the heels. Inhale. And exhale. Come up. Taruh lagi telapak kakinya. Pertahankan round back-nya. Inhale. And exhale. Tarik napas. Exhale. Jadi ankle kamu bergerak mengikuti badan kamu yang ke belakang dan maju ke depan. Tarik napas. Inhale. And exhale. Tiga kali lagi. Inhale. And exhale. Tidak ada yang berubah posisinya. Hanya badanmu. Roll back down. Kembali. Roll up. Dua kali lagi. Inhale. And exhale. Tarik napas. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. And exhale. Maintain round back. Sekarang kita akan tambah dengan leg changes. Inhale. And exhale. Roll back down. Sampai sebelum lower back kamu menyentuh matras di atas sakrum. Saya akan mulai dengan angkat kaki kanan. Inhale. Exhale. Ganti kaki. And then change. And. And change. And change. And change. And change. Two more, right side. Last one. Turun kakimu. Inhale. And exhale. Kita lanjutkan. Roll back down. Sampai ke posisi supine. Atur kakimu. Set up untuk pelvic curl. Tarik napas. Inhale. And exhale. Curl pelvisnya. And bring the pelvis up. Inhale. And exhale. Pelvis down. And again. Exhale. Curl the pelvis. Buka dadanya. And then bring the pelvis up. On your hamstring. Inhale. And exhale. Roll back down. And again. Exhale. Tarik napas. Inhale. Exhale. And again. Inhale. And exhale. Tarik napas. Inhale. Exhale. Melt the spine dari atas. Tengah. Lower back. neck. Suck drum. Suck drum. Dan tailbone. Exhale. Exhale. And exhale. Exhale. And then last one. Exhale. Lhey. Yang terakhir, kita stay up untuk shoulder bridge prep. Saya angkat dengan kaki kanan dulu. Right leg up, inhale down, and up, and tap, and up, and down, and up, three, and up, and two. Up, last one, and up, kaki kanan saya turun, saya reset pelvisnya, saya dorong lagi ke atas. Sekarang kaki kiri saya naik, and then inhale down, and up, down, tap, and down, and up, and three, up, two, and up. Last one, and up, and then bring the feet down, angkat lagi pelvisnya, bawah naik, inhale, and exhale. Lower the pelvis, settle sitting bone-nya, panjang, kembali ke pelvis neutral. Buka tanganmu ke T-position, kaki naik ke tabletop, spine twist supine, inhale, ke arah saya, and exhale, and inhale. Kanan, and exhale, and exhale, inhale, kiri, and exhale, inhale, right, and exhale, and then left. Inhale, and exhale, and exhale, and right, inhale, and exhale, dua kali lagi setiap sisi. Inhale, and exhale, ke kanan, inhale. Inhale, and exhale, and exhale, last one, inhale, putar dari ribs, pinggang, lalu hips, and then inhale. Saya mulai dengan ribs kiri, pinggang, hips. Tetap di tabletop, ambil knees-nya, bawah sedikit mendekat ke arah chest, lalu exhale. Kepala, dada naik, double leg stretch, dan single leg stretch. Inhale, exhale, and inhale, and circle, and stretch. Tiga lagi. Two. Last one. Kedua tangan saya di kaki kanan, kaki kiri saya lurus, kita tambahkan bicycle leg. Knee-nya tidak jatuh, tekuk, angkat, stretch, bend, up, stretch. Dua kali lagi setiap sisi. Satu kali terakhir. Teguk kedua lututmu. Relax shoulders-nya. Put the chest down. Peluk sebentar knees-nya. Dua nafas, inhale. And exhale. Last one, inhale. And exhale. Oke, taruh kedua kaki kamu. Lie on your side. Kita mulai dengan kaki ditekuk. Ada natural curve di bawah. 90 derajat kakinya. Side lying glute tails. Luruskan kaki yang atas. Lurus. Dari hips sampai ke ujung kaki. Angklenya relax. Lalu internal rotation dari hips sehingga toes kamu dan knees kamu mengarah ke bawah. And then lift up. Jaga internal rotation-nya. And down. And up. And down. Up. And down. And up. And down. Down. And four. Down. And three. Down. Two. Down. Last one. And down. Bawa ke depan. Angkat. Down. Tarik ke belakang. And then forward. Up. Down. And back. Natural curve-nya tetap ada di bawah. Forward. Up. Down. And back. And forward. Up. Down. And back. And four. And up. Down. And back. And three. Up. Down. And back. And two. Up. Down. And back. Last one. Up. Down. And back. Forward. Tarik napas inhale seperti dahan drit napasnya. Exhale. Drop. One. Two. Three. Four. Five. And inhale. Five. And exhale. One. Two. Three. Four. Five. And inhale. Five. And exhale. One. Two. Three. Four. Five. And inhale. Five. And last one. Exhale. One. Two. Three. Four. Five. And inhale. Five. Four. Three. Two. One. Angkat sedikit, tarik ke belakang, bend the knees dulu, oke sekarang kedua kakimu lurus, ready for side lift, inhale and exhale up and down and up, down and lift and down and three and down. And two, down, last one, stay up, sekarang kita akan hip circle, bawa ke depan, make a small circle dengan kedua kaki kamu, bayangkan kamu sedang menggambar lingkaran kecil dengan kedua ujung kakimu, and circle, dua lagi, last one, sekarang kita reverse. Tarik ke belakang, dua kali lagi, ingat natural curve di bawah tidak jatuh, kembali ke tengah, put the legs down, kita ganti sisi. Oke, kita mulai dengan side lying glute tails, tepuk kedua kaki, panjangkan sitting bone, ingat ada natural curve di bawah kamu. And then straight the legs, internal rotation dari hips, and then lift, one, down, and up, down, and up, and down, up, and down, and up, and down. And four, and down, jaga internal rotation-nya. Ini kamu tetap menghadap ke bawah, last two, down, last one, down, bring it forward. Angkat, down, and back, and forward, up, down, and back, and forward, up, down, ke belakang, and forward. Lebih tinggi sedikit dari hips, and back, empat lagi, forward, up, down, and back, and three, up, down, and back. And two, and up, down, and back, last one, up, down, and back, and then forward, tarik napas, inhale, and exhale, drop. One, two, three, four, five, and inhale, five. And exhale, one, two, three, four, five, and inhale, five. And exhale, one, two, three, four, five, and inhale, five. And last one, exhale, one, two, three, four, five, and inhale, five, four, three, two, one, lift. Tarik ke belakang. Bend the knees dulu Periksa natural curve di bawah kamu Jangan jatuh, jangan ketutup Kedua kakimu lurus Ready for side lift And then up and down And up and down And up and down Three, up and down Last two Down and then last one Stay Kita circle, bawa ke depan Naik, tarik ke belakang Circle dari hip joint kamu Kedua kakinya tetap rapat Dua kali lagi Satu kali terakhir Kembali ke tengah Ke belakang Seperti menggambar lingkaran kecil Dengan toes kamu Tiga kali lagi Dua lagi Satu kali terakhir Kembali ke tengah Bawa turun kedua kakimu Front position Oke Kita akan mulai Dengan Kedua tangan di samping Tekuk kedua kakimu Satukan heels-nya Lalu Toes-nya separate Buka knees-nya Frog position Dalam posisi front Flex the feet Sekarang Tendang Kelapa kakimu ke atas Bawa angkat dari pantat And down And exhale And down And up And down And up And down Rasakan pantat bagian luar Sampai ke dalam Di bagian tengah Yang dekat dengan spine And up And down And up And down And four And down And three And down And two Down Last one And down Okay Kedua kaki paralel lagi Lurus Angkat Tangan di belakang Lihat ke arah saya Shoulders-nya relax Seperti mau jatuh ke arah matras Double leg kick Kick One Two Three And inhale Angkat dada Luruskan tangan ke belakang And exhale One Two Three And inhale And exhale One Two Three And inhale And exhale One Two Three And inhale Angkat dada Lihat ke depan And exhale And inhale And exhale And inhale Satu kali lagi setiap sisi Exhale And inhale Last one And inhale Teguk kakimu Ambil di atas ankle Siap-siap untuk rocking Inhale Tendang kakinya ke atas Angkat dadanya And exhale And then inhale Dari bokong Hamstring And exhale And again Inhale Dari bokong Hamstring And exhale Tiga kali lagi Inhale Rasakan dari bokong Dari hamstring Angkat And exhale Dua kali terakhir Inhale Tendang kakimu ke atas Angkat dadanya And exhale Last one Last one Inhale And exhale Lepaskan kakinya Tangan di samping Dorong ke child pose position Rest Sebentar di sini Dua nafas Letakkan dahimu di atas matras Inhale And exhale Satu lagi Inhale And exhale Perlahan-lahan Kneel up Kita akan tutup dengan stretch Untuk hip flexor kamu Atau hip bagian depan Bawa Saya bawa kaki kanan ke depan Saya taruh tangan di atas lutut kanan saya Lalu saya dorong Badan saya tinggi ke arah atas Hip kiri saya terbuka Tarik tailbone Kamu akan merasakan stretch Di paha depan sampai ke hip depan sebelah kiri Stay One Two Three Four Five Six Kita ganti kaki Kaki kiri saya ke depan Kaki kanan saya di belakang Kaki kiri saya di lunges Posisi 90 derajat Badan saya luruskan ke atas Lalu saya tarik Tailbone saya And stay One Two Three Four Five And Six Kita sudah selesai Terima kasih sudah bergabung dengan saya Hai Saya Audrey dari Alaya Pilates Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya Dan menyukai Pilates Pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion Dan banyak dari kami yang beranggapan Ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan Tapi sesuatu yang rewarding Dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy Ambil langkah pertama Dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates Klik link dalam komen Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates